Halo guys, so again, welcome back with me Oke, kali ini aku akan ngebahas tentang si Fanny ini Jadi video ini singkat aja Dimana Fanny ini rumornya akan mendapatkan skin baru Ya, kalau kita perhatikan disini Fanny sebenarnya hanya mempunyai 2 skin Yang pertama adalah skin elite Yang kedua adalah skin dari sesi ketiga Jadi hitungannya memang hanya 2 saja dari Fanny Jadi kalau misalnya Fanny ditambah skin itu adalah hal yang wajar Cuman disini yang menarik adalah Sebenarnya hero ini sudah di nerf guys Bahkan untuk saat ini sampai video ini di recording Penggunaan Fanny aku rasa cukup menurun drastis ya Cukup menurun drastis Bahkan yang biasanya menggunakan Fanny itu Kalau tetap nekat menggunakan Fanny itu agak susah untuk dimeta sekarang Artinya Fanny sekarang lebih gampang ditangkep guys Ya ini percaya gak percaya, suka gak suka Memang kenyataan seperti itu Aku bahkan memantau pro-pro player yang biasanya menggunakan Fanny Itu kalau dia sudah menggunakan Fanny di meta yang sekarang ini Dengan kondisi yang sudah di nerf Itu kondisinya akan berbeda dengan sebelumnya Dimana sekarang itu lebih gampang ditangkep Karena sekarang Fanny susah untuk kabur guys Jadi penggunaan energinya pun sangat-sangat boros Jadi kita memang benar-benar harus memanfaatkan Memanfaatkan benar-benar sehingga Ya itu tadi Mengandalkan tembok jarak dekat Nah sedangkan kondisi seperti ini sudah gampang dibaca oleh player-player lainnya Jadi memang penggunaan Fanny sudah sedikit menurun Tapi walaupun begitu masih ada saja penggunaan Fanny yang tentu saja yang tetap pro Tapi itu semua tetap harus didukung dengan tim ya Menurut aku seperti itu Nah dengan kondisi yang sudah di nerf Ternyata pihak Moonton mengeluarkan survei skin untuk Fanny Artinya Bisa jadi di kemudian hari nanti setelah skinnya datang Fanny akan di buff lagi Ya menurut kalian gimana seandainya Fanny di buff lagi Karena gak mungkin kalau misalnya seorang Moonton mengeluarkan skin Tanpa ngebuff hero tersebut Artinya nanti percuma gak ada yang beli gitu loh Jadi artinya ini ya sedikit bisnis ya Gak masalah sih sebenarnya Dia mengeluarkan skin Harusnya di buff hero-nya Mungkin di buffnya gak sekarang Nanti mungkin nunggu skinnya datang Atau mungkin sebelum skin datang Fanny akan di buff Sehingga orang akan membeli skin tersebut Ya supaya laku intinya Oke so langsung aja kita akan melihat Bentuk dari skinnya seperti apa Oke guys ini adalah penampakan dari skin Survei skin untuk Fanny Gambar ini aku ambil dari salah satu di instagram Kalian bisa cek linknya ada di bawah ya So jadi ya kalian bisa lihat Kita lihat bagian skin 1 dan skin 2 nya Dimana skin 1 nya ini dominasi Warnanya agak pucat ya Dimana dia gak ada warna gitu Dia hanya sekedar kombinasi dari warna silver Warna hitam kecoklatan begitu Dan juga sedikit warna gold Jadi ya sedikit pucat Yang kedua lebih menarik dimana Ada kombinasi-kombinasi warna Seperti merah, kuning, putih dan sebagainya Tapi ini masih survei Artinya ini masih belum benar-benar fix Ya ini kemungkinan besar nanti bentuknya akan seperti itu Cuman mungkin nanti kalau soal warna Bisa dirubah sedikit oleh Moonton Nah disini kalau kita bicara tentang skin survei Sebenarnya aku gak tau kenapa Kok datangnya lama ya Kalau kita bicara tentang skin survei Kita coba sedikit flashback Ke hero di Shanshin Dimana hero ini juga sempat mendapatkan survei Dan sebenarnya sudah ditentukan hero baru Hero baru, sorry Skin baru untuk Shanshin nanti seperti apa Bahkan sudah dipilih skinnya seperti apa Cuman sampai sekarang belum ada kabar lagi Tentang skin baru dari Shanshin Aku gak tau kenapa Apakah ini gak dilanjutin atau gimana Gak mungkin kalau gak dilanjutin Sedangkan kemarin sudah difikskan Skinnya yang Aku lupa yang seperti apa yang jelas Skinnya bagus untuk ISS Cuman kok sampai sekarang gak ada kabarnya Nah apakah nasibnya akan seperti Fanny Yang mana walaupun sudah disurvey Nanti gak bisa langsung dalam waktu dekat Jadi butuh waktu lama Aku hitung sudah hampir 1 bulan ya Kurang lebih ya Bahkan mungkin sudah 1 bulan lebih Untuk skin Shanshin yang saat itu sempat disurvey Tapi sekarang udah gak ada kabarnya lagi Ya semoga pihak Moonton lebih cepat Mendatangkan skin khususnya buat ISS ya Setelah itu nanti mungkin bisa buat Fanny Yang intinya menurut kalian gimana Apakah dengan skin survey ini Kalian akan tetap menggunakan Fanny Atau mungkin kalian menunggu Fanny di buff terlebih dahulu Ya kalau aku boleh sedikit review disini Kita lihat nomor 1 dan nomor 2 ini Adalah 2 hal yang berbeda Dimana nomor 1 ini lebih ke kuno ya Lebih ke jaman-jaman old Sedangkan yang nomor 2 ini Kayak jaman-jaman old ya Dimana dia skinnya itu lebih kekinian Kita bisa lihat dari bentuk sepatunya Yang lebih ramping Lebih keren Lebih apa ya Lebih kekinian ya Lebih kayak fashionnya lebih dapet gitu Terus kayak pedangnya lebih lancip Nomor 1 ini pedangnya lebih tebel gitu guys Terus kalau kita lihat dari bajunya juga Dari penampilannya Nomor 2 menurut aku lebih kece sih Lebih keren sih Tapi kita tahu Selera orang beda-beda Nah menurut kalian gimana Nomor 1 atau nomor 2 Sebutkan alasannya Kalau emang nanti skinnya akan seperti ini Karena memang ini sudah survey Hitungannya ya Kemungkinan besar Kalaupun nanti skinnya jadi Itu gak akan jauh-jauh Dari nomor 1 dan nomor 2 So yang jelas Menurut kalian Bagusan 1 atau 2 Tulis komentar di bawah Jadi intinya Jangan lupa juga Tulis komentar di bawah Menurut kalian Gimana Apakah kalian pengguna funny Atau rencananya Kalian mau belajar funny Apakah akan meneruskan atau tidak Atau kalian akan menunggu Buff nanti setelah di skin Karena aku yakin Kemungkinan besar funny Nanti akan di buff Gak mungkin Kalau dengan kondisi sekarang Diberikan skin Kayak percuma gitu Maksudnya Sudah di nerf Penggunaannya sedikit Ya siapa yang mau beli gitu kan Kecuali yang orang Bener-bener suka dengan funny Tapi kalau orang-orang yang Mungkin baru niat Belajar funny Aku rasa dia akan Mikir 2-3 kali Untuk membeli funny Kecuali nanti di buff Itu aja mungkin Sedikit video dari aku Dan sedikit pendapat dari aku Tentang skin baru funny Dan tentang segala Pemungkinannya yang akan terjadi nanti Gimana menurut kalian Jangan lupa Atas komentar di bawah So thank you banget Buat kalian semua Yang sudah nonton video ini Dari bawah sampai akhir Jangan lupa di like Di share Di komen Dan juga di subscribe Thank you Bye bye